Intro Shalom Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita panjakan puji dan rasa syukur kepada Tuhan oleh karena berkatnya bagi kita Kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran seringkasan sekolah sabat Pelajaran yang ke-13 dengan judul Hidup oleh Firman Allah Pada pekan ini kita akan mempelajari satu pelajaran di akhir daripada judul besarnya Cara menafsirkan Alkitab Mari kita lihat ayat hafalannya Di dalam Jakobus fasal yang pertama ayat yang ke-22 Dikatakan demikian Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku Firman dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Metode belajar Alkitab yang terbaik pun tidak ada gunanya Jika kita tidak bertekad untuk hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dari dalamnya Poinnya adalah Supaya kita bisa memahami tentang isi Alkitab Kita harus menghidupkannya Apa yang berlaku dalam pendidikan secara umum Dikatakan juga berlaku dalam mempelajari Alkitab secara khusus Dimana belajar yang terbaik tidak hanya dengan membaca atau mendengar Tetapi dengan mempraktekkan apa yang Anda sedang ketahui Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan hikmat Melalui contoh-contoh yang menginspirasi Yang menerangkan kepada kita apa artinya hidup Dengan Firman Allah Tidak ada contoh yang lebih baik dan tidak ada motivasi yang lebih kuat Daripada Yesus Kristus Dia memberi kita teladan untuk diikuti Dia hidup dalam keharmonisan penuh dengan kehendak Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam pekan ini Ada empat hal yang akan kita pahami Bagaimana Firman Allah yang hidup dan roh kudus Lalu bagaimana belajar dari Yesus Dan Yesus versus kitab suci Dan saat teduh dengan Firman Allah Serta daya ingat dari apa yang kita sedang pelajari Baik, mari kita lihat dari yang pertama adalah Firman Allah yang hidup dan roh kudus Bapak ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Mempelajari Firman Tuhan dengan cermat Dan dengan metode yang tepat sangatlah penting Tetapi yang sama pentingnya Bahkan mungkin lebih lagi dikatakan adalah Kita memperhatikan apa yang telah kita pelajari Tujuan utama mempelajari Alkitab Sebat apapun itu bukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar Tujuannya bukan untuk menguasai Firman Tuhan Tetapi agar Firman Tuhan yang menguasai hidup kita Jadi itu yang diinginkan Tuhan bagi kita Bukan untuk supaya kita kuasai Firman Tuhan itu Melainkan Firman Tuhan itu yang menguasai hidup saudara dan saya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Roh kudus adalah guru yang rindu memimpin kita Untuk memahami Alkitab Lebih dalam dan menghargai dengan penuh sukacita Akan Firman Allah Dia menjadikan kebenaran Firman Allah menjadi perhatian kita Dan memberi pengertian baru tentang kebenaran itu Sehingga kehidupan kita ditandai dengan kesetiaan Dan kepatuhan yang penuh kasih terhadap kendak Allah Sebagaimana Nyonya White menulis Dikatakan tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab Tanpa pertolongan roh kudus Tetapi ketika Anda menerima Firman Allah dengan rendah hati Dan dapat diajar Para malaikat Allah akan berada di sisimu Untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran Belajar dari Yesus Tidak ada saudara-saudara teladan yang lebih baik Dan lebih mengilami untuk diikuti selain Yesus Kristus Dia akrab dengan Alkitab Dan rela mengikuti Firman Allah yang tertulis Dan hidup di dalamnya Ini adalah sebagai contoh yang harus kita lakukan Yesus sendiri mempelajari tentang kitab perjanjian lama Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus mengenal kitab dengan baik Dia begitu akrab dengan Firman Tuhan Sehingga dia dapat mengutipnya di luar kepala Akraban dengan Firman Allah yang tertulis ini Pastilah dihasilkan dari kualitas waktu yang berharga Bersama Allah dalam mempelajari kitab suci Kita juga harus belajar seperti yang dilakukan Oleh Yesus Seandainya Yesus tidak tahu kata-kata Alkitab dengan versis Dan juga konteksnya dia bisa dengan mudah tertipu oleh Iblis Bahkan Iblis sendiri Mengutip kitab suci dan menggunakannya Untuk tujuan penipuan Jadi hanya kemampuan mengutip Alkitab Seperti yang dilakukan Iblis Tidaklah cukup Jadi tidak cukup Bapak Ibu dan saudara-saudara Kita hanya mengutip-ngutip itu kitab Tetapi kita harus menguasai Dan sekaligus menghidupkan Firman Yang berikutnya adalah Bagaimana Yesus versus kitab suci Saudara-saudara Yesus tidak menghapuskan perjanjian lama Dengan cara apapun atau mengurangi sedikitpun Yesus benar adalah justru sebaliknya Adalah perjanjian lama yang membuktikan siapa dia sebenarnya Yesus justru memperkuat makna pernyataan perjanjian lama Dengan mengarahkan kita pada maksud Allah yang semula Jadi tidak ada konteks yang membenarkan Bahwa Yesus telah meniadakan kita perjanjian lama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Lebih lanjut dikatakan Jauh dari melemahkan mewenang Alkitab Yesus malah secara konsisten Menjunjung tinggi Alkitab Sebagai tuntunan yang dapat diandalkan Dan dapat dipercaya Faktanya saudara-saudara Yesus dengan jelas menyatakan Dalam korba di atas bukit Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya Matius 5 ayat 17 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Inilah yang perlu coba kita renungkan Apakah kita bisa belajar Seperti yang dilakukan oleh Yesus Berarti disini diarahkan kepada kita Supaya kita melihat teladan Dari apa yang dilakukan Yesus Di dalam masa pelayanannya Yang singkat di dunia ini Bapak Ibu dan saudara-saudara Mari kita lihat saat telur dengan firman Tuhan Kehidupan kita cenderung sibuk Penuh dengan tekanan Dan ketegangan Kadang-kadang kita harus bekerja keras Hanya untuk bertahan hidup Untuk menyediakan makanan Di atas meja Lalu pada saat yang lain Bapak Ibu dan saudara-saudara Setelah kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi Kita tetap sangat sibuk Karena menginginkan yang lebih lagi Itulah sifat kita sebagai manusia Sesuatu yang kita minta dari Tuhan Tuhan kabulkan Tidak merasa puas Kita inginkan lebih lagi daripada Apa yang kita sudah dapatkan Sehingga itu yang membuat kita lupa Bahwa kita harus punya Saat duduk bersama dengan Yesus Apapun alasannya Kita benar-benar bisa sangat sibuk Dalam kehidupan ini Dan sangat mudah di tengah kesibukan Untuk mendesak Allah keluar Bukan karena kita tidak percaya Tetapi hanya karena kita tidak menggunakan Waktu yang berkualitas Untuk membaca Berdoa Dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang menggenggam Nafas kita Di tangannya Bapak ibu dan saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah mempelajari Tentang Alkitab Ya Cara menafsirkan Alkitab Jika Anda mencintai Seseorang dikatakan Di sini Anda menikmati Menghabiskan waktu Sendirian dengan orang Yang dicintai itu Pilihlah tempat Dimana Anda dapat Membaca dan merenungkan Firman Tuhan Tanpa gangguan Dalam kehidupan kita Yang sibuk Ini bisa berhasilnya Jika kita dengan sengaja Menyediakan waktu Untuk pertemuan ini Seringkali subuh Adalah yang terbaik Untuk saat teduh Dan perenungan Seperti ini Saya yakin dan percaya Bahwa apa yang kita pelajari Sepanjang Minggu ini Ya Menguatkan Dan menunggukan hati kita Supaya kita Senantiasa semakin dekat Di dalam saat-saat teduh kita Bapak ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yang terakhir dikatakan Bagaimana supaya kita Menghafal kitab suci Itu membawa berkat Berlipat ganda Ketika kita Menyimpan ayat-ayat Atau firman Tuhan Yang berharga Di dalam pikiran kita Kita dapat menghidupkan Apa yang telah dihafal tersebut Dan menerapkannya Dalam situasi Yang baru Dan berbeda Oleh sebab itu Sebagai kesimpulan Dalam pelajaran Satu pekan ini Kita diminta Supaya kita Fokus Kepada Yesus Kristus Kita belajar Apa yang telah dilakukan Oleh Yesus Dia setia Membaca Firman Tuhan Dan Dia Mempraktekan Firman itu Di dalam Kehidupannya Sehari-hari Dan Dia Menghafal Apa Yang Dia Baca Semoga Tuhan Yang menolong kita Untuk kita Bisa Menghidupkan Apa yang Saudara sudah Baca Melalui Kitab Tuhan Firman yang Hidup Yang bisa Mengubah Hidup Saudara Dan saya Kutipan Yang terakhir Oleh Ellen Joy Dikatakan Mata Alami Tidak Pernah Bisa Melihat Keindahan Dan Kelokan Kristus Pencerahan Batin Oleh Roh Kudus Menyatakan Kepada Jiwa Ketiadaan Pengharapan Yang Benar Dan Keadaan Tanpa Daya Tanpa Belas Kasian Dan Pengampunan Dari Panggung Semua Dosa Hanya Kristus Yang Memampukan Manusia Untuk Melihat Belas Kasiannya Yang Tak Terbatas Kasianya Yang Terukur Kebajikan Dan Kemuliaan Kalian Joy The Upward Look Halaman 155 Semoga Tuhan Yang Menolong Dan Menyangkupkan Kita Untuk Menghidupkan Firmanya Mari kita Berdoa Bapak kami Di sorga Terima Kasih Oleh karena Kau Izinkan Kami Untuk Bertemu Melalui Media Teknologi Ini Biarlah Kiranya Tuhan Ketika Kami Mempelajari Pelajaran Yang Terakhir Dari Pelajaran Sekolah Sahabat Ringkasan Yang Sederhana Mengingatkan Kami Supaya Kami Belajar Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Sanggupkan Kami Tuhan Oleh Tuntunan Rokudus Engkau Berkati Seluruh Pemirsa Dimanapun Mereka Berada Apabila Ada Yang Sakit Engkau Sembuhkan Yang Banyak Pergumulan Yang Harus Mereka Hadapi Tuhan Tolong Bantu Mereka Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Terima Biverso Glöten Arme Kami Us